Hey guys, selama kita mulai ngobrol heart to heart bareng sama Femila, aku punya info penting nih, khususnya buat temen-temen yang masih sekolah atau kuliah dan sering dapet tugas atau ujian yang kalian gak ngerti nih jawabannya. Nah, aku punya rekomendasi satu aplikasi yang menurut aku bakal berguna banget buat kalian, yaitu aplikasi Answered. Aplikasi Answered ini adalah aplikasi solusi soal-soal pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Langsung aja aku kasih liat cara pakenya ya. Oke, disini aku udah punya contoh latihan soal UN Matematika dan langsung aja kita pake aplikasi Answered untuk dapetin jawabannya. Caranya gampang banget, kalian tinggal foto soal atau pertanyaan yang kalian gak ngerti dan jawabannya bakal langsung keluar. Nah, keunggulannya lagi nih, kualitas OCR dari kamera aplikasi Answered ini lebih bagus daripada aplikasi yang lainnya, jadi bisa dengan mudah mendeteksi soal-soal tanpa perlu foto berulang kali. Oh iya, atau kalau misalnya temen-temen udah punya file foto soalnya di HP kalian pun juga bisa ya, tinggal pilih aja foto soal yang kalian gak ngerti dan aplikasi Answered bakal langsung kasih jawabannya. Bener-bener berguna banget ya aplikasi ini. Jadi buat kalian yang masih sekolah atau kuliah, wajib banget download aplikasi Answered ini, karena aku yakin aplikasi ini bakal memudahkan hidup kalian banget. Dan link downloadnya udah aku taruh di description box di bawah ya. Oke deh, kalian pasti udah gak sabar banget, jadi mending sekarang kita langsung ketemu dan ngobrol heart-to-heart bareng sama Femila. Oke, sekarang aku udah bareng sama Femila. Beri salas dol. Aduh, belum apa-apa, udah beri salas dol. Ya ampun, Femil. Akhirnya, terima kasih. Sudah mau, kenapa? Dia dari tadi sebelum mulai shooting, aku gak bisa Cime, aku kaku, padahal dia fitur banget ngomongnya. Dek-dekan. Enggak, makasih ya Femil udah mau main-main kesini. Makasih juga sudah diunda. Udah nyamperin aku, dan hari ini kita bakal heart-to-heart ya, jadi kayak ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Dalam nih kayaknya. Enggak, 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 enggak. Kita ngobrolin apa aja lah sebenernya. Fem, kamu ini kan salah satu kontestan idol yang bisa dibilang tuh mencuri banyak perhatian masyarakat Indonesia yang aku bilang. Tapi pertama kali aku liat video audisinya juga, aku kayak, wah ya ampun, Femil cantik banget gitu. Terus di kamera tuh kayak menarik, apalagi waktu itu di audisi kamu juga main bola. Iya, main bola. Iya kan, main bola. Jadi kayak, wow, menarik perhatian banget nih. Karena kamu tuh salah satu yang menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia. Aduh, pingin kepo aja, sebenernya pingin kepo. Apa itu? Aduh, banyak gak sih kayak akun-akun bercenteng biru lainnya yang misalnya DM-DM kamu. Maksudnya misalnya kayak udah yang terkenal gitu, misalnya artis kah, publik figur lah pokoknya gitu. Ada sih yang kayak chatting-cating, pingin ngajak kenalan gitu, ada gak? Ada lah. Bahkan yang sempet lagi beritanya heboh keman kan sempet nge-chat aku tuh. Hah? Oh iya? Yang gitu loh Ci. Siapa sih? Nanti di sensor ya? Iya, ngobrol-ngobrol ya. Hah? Oh itu, ya ampun. Iya, cuy, enggak tahu. Enggak tahu aku. Ada lah, ngobrol-ngobrol. Ada ya, banyak juga ya. Eh, enggak tahu. Banyak kayaknya kalau family ya, udah dia cantik, orangnya juga menarik, banyak banget. Nah, Fem. Iya, Ci. Ini-ini banyak banget nih temen-temen, kemarin tuh yang penasaran banget. Jadi kemarin waktu aku bikin video sama Anggi sama Fitri, kita sempet ngobrol nih tentang kejadian mistis di karantina. Iya, itu DM Bejibun nanyain. Banyak banget ya? Iya, ceritain dong Kak. Kami lihat di channel Youtubenya Cime. Tanya di sini. Memang, mereka banyak banget juga yang nanyain aku, cerita dong gitu ya. Yang maksudnya, yang lebih jelasnya gitu. Karena kemarin kan aku ngomongnya cuma pendek doang kan. Itu boleh gak sih diceritain lebih jelasnya pada saat itu apa sih yang terjadi sebenernya di hotel? Jadi itu hari Minggu, Ci. Seninnya kita tampil. Hari Minggu, udah tidur ya, udah tidur kayak biasa. Terus jam 10 aku ditelepon. Jam 10 ditelepon tapi gak ada suara apa-apa. Terus jam 12 ditelepon lagi. Tapi ada suara, suara musik gitu, Ci. Kayak kotak musik. Kotak musik ya, aku lupa juga suara gimana. Pokoknya... Tapi kalau itu Fitri juga denger, Ci. Iya kan? Jam 12 dan itu masalahnya 12 tepat gitu. Yang berinding tau. Jam 12 tepat ditelepon. Dari situ aku udah takut lah, Ci. Terus kan aku takut mungkin jadi makin diganggu kali ya. Mulai ada suara yang kayak... Gitu. Terus ada yang kayak gitu. Tapi bukan yang duduk-duduk. Bukan. Tapi sekali-sekali gitu. Terus ada suara kayak pintu kebanting gitu, Ci. Buat. Sedangkan di kamar samping aku itu kosong. Samping aku yang sebelah kiri baru ada itu Kak... Kak KB ya? Iya Kak KB. Terus apa yang kamu lakuin setelah... Di situ aku mencoba untuk bertahan, Ci. Mencoba untuk bertahan. Tapi makin... Kedengeran suara aneh-aneh yang lain-lain segala macem. Ya udah. Aku basah. Bener-bener basah, Ci. Basah. Badanku kayak... Udah panas. Berkeringat. Tapi dingin gitu. Tapi basah. Badanku basah. Terus aku telepon kru karena gak sanggup lagi. Itu aku nahannya 2 jam loh. Eh dari jam 10 sampai jam 2. Aku telepon Kak Beben itu. Kak Beben aku diganggu. Hah diganggu siapa? Mungkin dipikirnya orang gitu kan. Kontestan yang lain gitu ya? Iya Kak aku tadi ditelepon kayak gini-gini. Siapa ya? Nanti kontestan gitu. Enggak sih Kak. Soalnya aku udah coba telepon seseorang yang mungkin untuk telepon aku. Biasanya gitu kan. Dia juga gak telepon aku. Gak ada yang telepon aku anak kontestan gitu. Terus jam 12 nya juga. Itu suara musik Kak. Gak mungkin anak kontestan lah. Mau dapet musik dari mana? Hape aja gak punya gitu kan. Ya udah. Terus. Ya udah bentar lagi ya Fem. Katanya gitu. Ya udah aku tunggu lagi. Sekitar setengah jam. Gak sanggup lagi aku telepon lagi. Akhirnya K Beben nelfon resepsionisnya. Karena resepsionis gak ada disitu juga. Jam 12 gak ada. Iya. Emang kalo malem kan sering gak ada ya? Iya jam 12 gak ada. Jadi gak mungkin resepsionis juga yang iseng nelfon aku. Karena mereka gak ada juga disitu gitu. Ya udah. Akhirnya kamu tidur di kamar ini ya kru ya? Di kamar kru. Tapi itu bener-bener kejadian horor pertama yang kamu alami? Enggak. Aku udah pernah. Ini yang kedua kali. Horor yang kedua kali. Hah? Kenapa sering banget family aku? Kalo jadi family aku udah keluar dari tempat itu. Aku udah lari terbirit-birit. Aku udah bilang ke anak-anak. Kalo itu terjadi sama aku. Aku pasti sepertinya sekarang gak mungkin jadi top 4 Indonesian Idol. Aku mengundurkan diri. Mengundurkan. Aku mau pulang gitu. Aku mau pulang Mas Di. Udah setan ganggu. Netizen ganggu. Iya bener. Di situ bener-bener banyak tekanan. Sumpah itu. Tapi hebat banget bisa bertahan. Sumpah. Kalo aku jadi fanboy. Tuh capek sih Ci. Karena Senin kita langsung live kan. Aku belum ada tidur. Terus kita bangunnya harus berapa. Itu waktu live apa ya? Mungkin. Aku mungkin yang lagi aku dapat. Dapat jenis. Hmm. Iya. Terlalu Cime. Gak bisa. Cime gak bisa. Kenapa kita berdua sama kayak gitu ya? Itu tuh. Ya ampun sama-sama gak bisa. Gak bisa. Tapi bagus tau lagu yang mungkin. Aku suka banget. Iya gak? Kalian semua suka gak? Mungkin versi Femilla jadi kayak latin-latin gitu. Tengok-tengok. Iya Tengok. Tengok. Bener. Bagus banget. Itu kalian gak tau awalnya. Aku waktu itu ada. Ada di waktu Femilla lagi vocal direct. Terus dia langsung bilang. Aku gak bisa Ci. Gak bisa Ci. Gitu. Perjuangan dia. Perjuangan dia biar dapat feelnya. Karena gak gampang kan nyanyi tiba-tiba. Tengok. Tengok atau Tengok sih? Tengok-tengok. Tengok. Kan susah. Aku gak pernah nyanyiin yang kayak Tengok-tengok gitu kan Ci. Dari awalnya biasa terus tiba-tiba diganti ke Tengok gitu kan. Kagok gitu kan ya. Tapi bagus banget. Amin lah Ci. Aku bingung banget kalo misalnya orang-orang yang kayak mau hujat-hujat gitu. Di situ aku masih dihujat gitu. Masih ya? Masih, masih Ci. Sampai keluar juga kayaknya masih dihujat. Cuman ya udahlah. Tutup kuping kan sekarang. Tapi komentar netizen atau haters apa yang paling nih bikin kamu kayak down banget? Yang ngebuat aku paling down itu tuh. Aduh banyak sih Ci. Sampai ada yang ngebuat Instagram khusus. Namanya itu kawal Femilla untuk pulang gitu. Terus ada juga yang komen apa. Sini pulang aja cantik. Aku paketin pake si cepat kayak gitu-gitu. Ya betul. Terus ada lagi yang bilang, Aku sering kau nonton Femilla di TV tapi volumenya nol. Aku jahat banget. Ya aku jahat. Jahat kali ya gitu. Volumenya nol. Jadi aku ngeliat mukanya aja kayak gitu. Terus ada yang bilang Femilla suaranya kayak kentut kayak gitu. Ada yang bilang kayak sensor ya. Ada yang bilang kayak t**k gitu juga sih. Ini banyak lah komentar-komentar yang jahat. Dia bilang aku nak titipan. Siapa? Siapa lah yang gak mungkin lah. Kadang bingung ya sama ngomong-ngomongan netizen tuh. Kadang mengeluarkan omong-ngomongan yang kita even gak pernah terpikiran sebelumnya gitu. Kenapa mereka bisa ngatain segitunya? Femilla nih ya, gara-gara kalian semua haters-haters yang dulu awal-awal menghujat dia. Dia tuh waktu tiap dateng ke studio, aku masih inget banget. Itu anak-anak juga pada hafal. Selalu dengan kondisi lemes banget. Gak ada nih tertawa kayak gini, ceria gini nih gak ada. Bener-bener dia kayak, Femilla kenapa lemes? Iya ci. Iya ci. Pokoknya lemes aja terus. Aku masih inget banget. Kayak aku pertama kali liat dia semangat itu pas kopi dan... Iya itu emang kita... Itu bener-bener Femilla banget. Itu udah lagunya Femilla banget. Terus dia dapet joget. Iya aku dari awal kan minta yang ngebeat kan. Cici sama kita. Iya sama. Tapi gak dapet dapet gitu. Akhirnya keluar dari zona nyaman gitu kayak... Itu minggu-minggu dimana Femilla jadi periang. Yang sebenernya kayak diem-diem. Apalagi aku inget banget yang kamu kayak dihujat banget sama orang-orang. Pokoknya ada kan. Ada. Pertama kali ya ci. Pertama kali ya? Showcase. Showcase ya. Itu pertama kalinya banyak-banyak bermunculan haters-haters. Iya dari situ. Dari situ mulainya. Tapi aku selalu bilang sama Femilla, Hater-hater ini sebenernya karena belum kenal dia aja gitu loh. Sebenernya haters itu bermunculan mungkin bisa jadi karena juga kita lagi kompetisi kan. Iya. Kompetisi. Jadinya mereka pada membanding-bandingkan. Dan mereka kan pasti punya fans misalnya. Nge-fans sama Cime gitu kan. Pasti pro-nya sama yang dia fans kan gitu. Tapi padahal Femilla keren banget sih. Kuat banget mentalnya. Aku-aku dia salah satu contestant idol yang udah ditempa dari awal. Iya. Aku ada bersyukurnya juga sih Ci. Karena dihap dari awal gitu. Jadi sekarang aku terima komen-komen yang aneh-aneh gitu. Iya biasa aja ya? Iya biasa aja. Lebih ke lucu aja gitu ngebacanya sekarang. Iya. Karena aku pun ya kalo misalnya dapet hate comment. Kadang kepastikan down gitu kan. Tapi aku selalu inget lagi ya. Ampun bayangin aja Femilla. Seberapa kuatnya dia ngelawan semua omongan netizen itu. Dan tiap minggu harus perform gitu kan. Dan tetep harus bagus. Pasti mentalnya kuat banget gitu. Jadi dari situ aku juga bisa, bisa, bisa kayak Femilla yuk. Mereka gak mikir Ci. Karena kan kita mentalnya udah hancur nih. Tapi setiap ada kamera harus tersenyum. Harus tersenyum lagi iya. Itu gila sih. Susah. Susah banget. Susah banget sih memang. Tapi hebat banget Femilla. Kuat. Keren. Harus semuanya kuat. Kita semua harus kuat. Iya bener. Femilla. Iya Ci. Kita udah ngobrolin banyak hal. Kira-kira dia ketakutan. Karena aku mau nanya sesuatu yang. Jadi aku tuh mendengar berita di luaran. Udah kayak account go. Udah kayak acara gosip ya. Aduh. Enggak. Tapi aku tuh lagi mendengar berita-berita di luar nih. Konon katanya. Ada sesuatu antara Femilla dan Bang Billy. Aduh. Itu gimana tuh? Aku pribadi tentang isu atau apapun segala macem. Mau netizen bilang cocok atau gak cocok. Atau gimana segala macem ya. Ya udah lah terserah kalian gitu. Karena kalo aku bilang pun aku suka. Kalo aku bilang aku gak suka. Pasti tetep aja. Yang di otak mereka yang mereka lontarkan. Jadi biarkan aja mereka beri incinasi. Apapun yang mereka mau gitu ya. Tapi kenyataannya emang deket beneran gak? Enggak. Enggak. Tentang menanya. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Menuju ke situ gak sih. Cuman berteman baik aja. Bang Billy juga orangnya baik. Samah. Enggak sombong gitu sih Ci. Tapi ada gak yang sekarang lagi deket-deketin family gitu? Yang ngedeketin ada. Tapi... Ah siapa itu? Ada. Cuman gak. Tapi ya... Belum pas aja gitu. Iya gapapa gak usah buru-buru family-nya cantik. Tapi mau punya cowok. Tapi gak usah buru-buru family. Nyari cowok tuh yang penting yang cocok ya kan. Jangan-jangan karena kepingin aja kan gitu ya. Tetep harus yang terbaik. Karena kamu juga cantik banget. Pasti banyak pria-pria. Aku yakin banget. Nih pasti pria-pria yang lagi nonton sekarang. Kan mau kan? Ya pasti mau. Gak tau. Please aku punya jadi cowoknya Femilla. Pasti banyak banget yang kayak gitu. Jadi tenang aja Femilla. Femilla. Setelah Idol ini rencana Femilla ke depannya pengen gimana sih? Karena kan sebenernya Femilla tuh suka banget acting. Aku juga liat Femilla tuh berbakat banget. Jadi bukan cuman sekedar dia bilang aku suka acting. Aku pengen acting. Dia cuma ngomong gitu enggak. Aku ngeliatnya dia juga emang punya bakatnya dari dulu gitu. Emang berbakat banget lah dia di acting. Masih belum? Tapi menurutku udah jago banget Femilla untuk orang yang otodidak. Gak belajar acting sama sekali. Bisa nangis depan kamera. Bisa marah gimana mukanya. Itu kan gak gampang kan? Gak gampang sih. Makanya enggak. Aku tau itu susah gitu. Terus juga sekarang udah dikenalnya sama masyarakat Indonesia Femilla Idol. Nyanyi juga. Femilla SFC serang sih. Oh iya bener. Ada juga. Femilla bola. Femilla bola. Iya iya iya. Ada tiga nih berarti. Ada Femilla Idol sebagai seorang penyanyi. Ada Femilla yang jago banget acting. Dan Femilla SFC. Kalau disuruh milih. Disuruh milih salah satu nih. Antara nyanyi, acting sama jadi peman bola gitu. Pengennya Femilla jadi apa? Aduh berat nih. Kalau aku disuruh milih. Antara tiga itu. Sebenernya karena emang aku dari kecilnya pengen jadi artis dan terjun dengan acting ya. Sekarang juga pengennya masih ke acting sih. Tapi karena aku jebolan Idol terus jalan aku dikasih Tuhan jadi penyanyi. Ya mungkin beginilah Ci gitu. Tapi gak mau ditutup kemungkinan aku untuk terjun dengan acting juga gitu. Jadi aku lebih ngikutin apa yang di atas kasih sih gitu. Kalau Tuhan bilang ini ya udah jalankan gitu. Ngikutin jalan aja lah ya. Ngikutin apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Tapi menurutku sebagai seorang artis atau public figure. Sebenernya kalau bisa semuanya juga makin keren gak sih ya kan? Makin keren sih Ci. BCL kayak Kak Ugi kan? Iya BCL. Bisa nyanyi tapi bisa main film juga gitu. Apa yang kayak BCL? Female bener-bener bertalenta. Aku yakin kedepannya, kedepannya female pasti bakal sukses banget. Pasti bakal punya karir yang cemerlang. Amin sih. Amin. Amin. Abis ini berarti bakal apa nih ngeluarin single-single lagu-lagu gak nih? Iya. Single-single baru. Harus sih ya. Pengen juga lah punya female yang bisa dirikmati oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi ya aku juga pengen main film. Tetep. Tetep bikin main film. Oke jadi itu tadi ngobrol-ngobrol heart to heart sama Femila. Dalamnya pembicara aja. Dari dalam sampe serem sampe lucu semuanya ada. Semuanya ada. Makasih Femila udah mau dateng udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Aku jadi penggang gue disini Somi. Engga. Kita juga pengen jujur seru banget. Dari kemarin aku udah pengen banget ngobrol-ngobrol Femila. Makasih banyak. Dan semoga kedepannya Femila bisa cepet-cepet rilis single. Amin. Cimeh juga. Bisa jadi pemain film yang terkenal yang sukses. Amin. Bisa jadi pemain bola yang jago juga. Amin. Dan jangan lupa buat temen-temen subscribe ke YouTube channel Femila juga. Namanya di? Femila Sinukaban. Femila Sinukaban. Maksudnya jangan lupa di subscribe juga. Ya karena nanti kita ngebuat konten juga. Nah nanti kita juga bikin konten di. Jadi selesai kalian nonton ini. My apa? Mylisa. Kalau kalian udah nonton channel YouTube-nya Cimeh. Nonton ke channel YouTube aku. Karena bakalan ada Cimeh juga. Jadi hari ini adalah tugasnya Mylisa dan Femilova. Untuk bersatu men-trendingkan sebuah video ini. Amin. Yaudah segitu dulu temen-temen. Sampai ketemu di Heart to Heart berikutnya. Bye. Bye. Bye.